Apa namanya Springmasternya Atau petua startupnya Petua startupnya tolong Dipastikan bahwa pesertanya Atau anggota kalian itu udah Aktif gitu ya Nah minggu lalu pun juga sudah saya sampaikan Untuk apa namanya Kalian masing-masing sudah Nyiapkan atau menakses Laptop biar lebih mudah Naruh Beberapa data ini Saya lanjut ya Nah Nah hari ini kita akan fokus Melanjutkan dari HomeMyQ kemarin Kita sekarang Review dikit jadi kemarin kita Udah masuk Naruh apa sih problem Dari si usersnya kita Apa sih Siapa aja user yang akan Menggunakan aplikasi kita kemudian Goalsnya itu apa itu udah Ada kemudian ada Step-stepnya mereka ngelakuinya itu Kemudian di dalam kita udah Naruh HomeMyQnya Berdasarkan stepnya Ataupun dengan problem yang Udah Yang udah muncul Sekali lagi bahwa problem yang muncul ini Kita dapatkan nanti setelah kita wawancara ya Jadi Ada satu Apa namanya proses Kalian akan mewawancarai Si customer sekalian Kalian Tujunya agar tahu betul-betul masalah Itu seperti apa Baru kalian jawab dengan Fitur nanti akan dibuat Nah Sebenarnya pada saat Kalian menempel Ada menempel Itu setiap tim itu wajib Memberitahu Apa sih maksud dari Menuliskan HomeMyQ ini Makanya kemarin Saya Minta kalian Menjelaskan HomeMyQ dari masing-masing Prosesnya Tujuannya adalah Kalian bisa Tahu bahwa si Teman-teman kalian lain Yang lainnya itu Punya pemikiran Yang agak berbeda Di dalam Memerumuskan suatu aplikasi Nah Ketika Produk ataupun Jasa servis digital itu dirilis Kita tahu bahwa Apakah HomeMyQ-nya ini Udah benar-benar terjawab Dari satu Runtutan prosesnya Nah selanjutnya adalah Adek-adek silahkan login ke Apa namanya Kemudian silahkan Kalian Misahin gitu ya Jadi Kita akan misahin Yang mana aja Yang masuk sebagai HomeMyQ Di dalam aplikasinya kita Dengan cara Mengelompokkan dia Menjadi suatu Tak khusus Jadi suatu tak Yang khusus Nah jadi misalkan Ada Ada keterkaitan Dengan HomeMyQ Yang dalam satu Garis besar Mengelompokkan lah ya Ceritanya Jadi misalkan ada yang Ngebuat satu HomeMyQ Bagaimana cara kita Apa namanya Menampilkan Lokasi terdekat Bagaimana cara kita Menampilkan Apa namanya Status Dari pengantaran Produknya Nah itu mungkin Bisa kita Satukan dalam Lokasi Ad lokasi gitu Nah sekarang Tugas kalian Saya share lagi ya Tugas kalian itu adalah Silahkan Kelompokkan Dari HomeMyQ Yang udah kita buat Jadi Ini Semua Kalian bisa copy Jadi ini Bisa di copy Hasil copy Sepertinya ini ya Bikin dulu Satu Apa namanya Satu halaman lagi Yang baru Jadi bikin lagi Satu halaman yang baru Kemudian kalian Buatin satu tag Jadi sepakatin Satu tag Artinya itu misalkan Saya bercerita Masalah harga Apakah Di dalam ada HomeMyQ yang berkaitan Dengan harga Misalkan HomeMyQ Kayak gini ya Melakukan pembayaran cepat Ini mungkin bisa masuk Nah saya akan copy Pastinya masuk disini Ini masuk dalam Kategori harga Kemudian Ini juga ya Menampilkan harga murah Dari setelah jualan Oke ini masuk di Pricing harga Nah kemudian Bikin tag baru lagi Tag barunya Apa namanya Tag barunya Misalkan Menampilkan Ngebahas tentang Diodata Ini saya ngebahas tentang Diodata Bikin lagi Diodata Kemudian Silahkan di copy ya Nah berkaitan dengan Diodata Apalagi yang berkaitan dengan Diodata Oh ini Jadi intinya Ngambil Datanya itu Kalian kelompokkan Nah Biar lebih mudah Seandainya kita pakai Zoom Kita kan adakan Breakout room Cuman Posisi kita kan Nggak ada fitur Untuk breakout room ya Nah Saya minta kalian Silahkan Meng-create Link Apa namanya Link Google Meet Sangat gampang sekali Untuk nge-create Link Google Meet Satu aja Jadi yang men-create itu Si Spring Master Jadi Spring Master Cara membuat Apa namanya Google Meet Itu sangat gampang Jadi Membuat Google Meet itu Sangat gampang Jadi kalian bisa Buat Ketik meet.google.com Seperti ini Kemudian kalian tinggal Pilih new meeting Kemudian Start Uninstant meeting Jadi start Uninstant meeting Seperti ini Jadi yang Create cukup Si siapa namanya Si Spring Master Ya Jadi Spring Master Terima kasih Kemudian ini Di copy Di copy Kemudian mungkin Bisa dikirimin ke Chatting disini Dikirimin aja disini Jadi misalkan Link Meet Porter Ini dikirim Seperti ini Contoh ya Nah yang lain itu juga Bikin juga link Apa gitu Nanti timnya Porter itu Masuk ke link yang ini Nah Tapi masuknya itu Jangan tinggalin Room ini Oke Jangan tinggalin Room ini Cara kalian adalah Bikin Apa namanya Tab baru Bikin tab baru Cara bikin tab baru Sangat simple Pakai incognito Kayak gini boleh Kemudian pasti Oke Bentar ya Nanti akan masuk ke Link yang baru lagi Seperti ini Baru Baru as to join Nampang ya Paham ya Jadi Bikin meetnya Setelah kalian bikin meetnya Kalian kirim kesini Tim kalian itu masuk Ya Masuk Jadi intinya Kalian bikin satu pertumbuhan sendiri Untuk ngebahas Bagaimana Keletakan dari Tabnya ini Paham Ada deh Halo Paham kak Oke Jadi intinya Supaya kalian bisa Apa namanya Belajar ya Belajar Ngebahasnya dalam Tapi jangan tinggalin Roomnya Loksas belajar kita ya Supaya nanti Saya akan ingatin Untuk balik lagi Ke room ini Nah ini karena Kita lagi Apa namanya Suasana pandemi Makanya Enaknya kan langsung Aja gitu Karena perkelompok kan Langsung Perkelompok Cuma sekarang kan Posisinya online Jadi wajib bikin room Kita sendiri Untuk masing-masing Perkelompok Perkelompok Seperti itu Saya kan Ngasih waktu 15 menit Jadi Saya kan Ngasih waktu 15 menit Yang sebenarnya Disini kan 10 menit Jadi 5 menit itu Untuk bikin roomnya Kemudian Tim itu langsung Masuk satu-satu Di room kalian Masing-masing Saya akan Apa namanya Nge-mute ya Nge-mute suara saya Supaya tidak ada Look back Di sisi kalian Oke Waktunya dimulai Dimulai dari sekarang Silahkan Kirim linknya ya Kirim linknya disini Supaya tim kalian masuk Kak Saya mau tanya Ini harus Pakai meet Atau VSS Dengan pinku Sementara di discord Kak Bisa pakai discord saja Boleh deh Boleh boleh Intinya Intinya Kalian bisa berkomunikasi Sesama tim kalian Boleh pakai meet Boleh pakai discord Boleh pakai zoom Boleh Tapi jangan tinggalkan Link ini Oke Terima kasih Kak Sama-sama Saya sudah set waktu 15 menit ya Itu waktunya berjalan Saya akan ingatkan Untuk kembali lagi disini overcome Si Tengankan Jadi Sampai Bailyn Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. 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 room yang utama di sini ya. Kita lanjut lagi penjelasannya. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, tadi kita udah affinity mapping ya. Jadi, di tahapan design screen itu ada namanya affinity mapping. Kalian akan mengetahkan tadi ya, satu grouping ideas. Jadi, kita nggak perlu khawatir kalau kategorinya itu nggak langsung lengkap gitu ya. Tujuannya adalah kita bisa melihat apa aja sih formality yang bisa jadi ada yang overlap atau turn duplicate sebelum kita startin untuk masuk di tahapan selanjutnya gitu. Kalian bisa nanti revisi atau ngerubah kategorinya biar ngebuat mappingnya itu lebih bagus lagi ya. Lebih sesuai dengan aplikasi yang kalian buat untuk sebuah solusi bagi sebuah permasalahan. Nah, kita lanjut. Nah, itu tadi masuk di tahapan-tahapan yang understand kemudian memahami masalahnya ya. Nah, sekarang kita masuk di tahapan define. Nah, define itu apa? Define itu adalah strategi dan fokusnya. Kemarin kan udah dijelaskan ya. Jadi, tahapan kayak gini, understand kemudian masuk di define. Kita baru masuk di sini di define. Nah, di define itu kalian merumuskan apa sih kunci strateginya gitu. Dan fokusnya itu kalian ambil yang mana gitu. Jadi, suatu permasalahan yang udah muncul kalian mau selesaikan dulu. Misalkan ada masalah untuk pengantaran barang yang udah dibeli. Jadi, fokus aja di bagian pengantarannya itu. Kita nggak perlu mikir dulu satu fitur yang mesti lengkap. Jadi, fokusnya mungkin di bagian pengantarannya dulu. Untuk di define, kita harus ngebuat goals ya. Jadi, ada namanya goals dan sukses matrix ya. Jadi, kalau ngebuat sebuah aplikasi, ngebuat sebuah solusi, kalian harus punya indikator. Kalau indikatornya itu bisa dikatakan dia berhasil atau sukses itu dengan indikator seperti apa. Nah, contoh ya, kalau saya ambil istilah di kampus, kita bisa kategorikan anak yang berprestasi di kampus. Indikatornya apa aja mungkin? IPK-nya di atas 3,5. Ini anak yang berprestasi. Kemudian, dia aktif gitu. Aktif di organisasi gitu. Jadi, aktif di organisasi. Apalagi, dia punya beberapa penghargaan gitu ya. Penghargaan di luar yang dia dapatkan. Nah, ini bisa kita kategorikan bahwa anak ini masuk di kategori prestasi. Nah, begitu pun juga dengan aplikasi yang kalian set. Jadi, kalian harus pikirkan target base dari home equity kalian itu. Kalian mau ngarahinnya ke fokus yang bagaimana. Terus, pain point-nya yang di sebelah mana yang kalian masuk dulu. Artinya, pain point itu kegelisahannya si customers atau masalahnya si customers yang paling utama yang kalian mau kasih solusi. Dan dia punya impact yang besar. Jadi, misalkan tadi kan ada kita ngerumusin ya. Saya misalkan bikin aplikasi pasar online. Pasar online itu kan mulai dari pengantaran barangnya. Kemudian, apa namanya, proses pembelian barangnya. Nah, saya akan selesaikan dulu misalkan proses pembeliannya gitu ya. Jadi, saya akan selesaikan dulu dalam home equity proses pembeliannya. Di mana sih user-nya itu enggak bisa, apa namanya, selama ini merupakan pembeliannya itu harus dilokasi. Sekarang, saya pindahin ke dalam digital. Jadi, fokusnya ke sana. Nah, terkait mungkin pengantaran dan lain-lain itu nanti akan ada di belakang misalkan. Terus, kita buat kriteria sukses metriknya gitu ya. Jadi, kalau dia sukses itu seperti apa? Misalkan, kita set ya dalam satu minggu gitu ya. Dalam satu minggu itu saya bisa menerima kurang lebih 50 transaksi gitu. Jadi, 50 transaksi. Apalagi untuk user ya, ada users yang melakukan transaksi. Berbeda antara user transaksi dengan jumlah user ya, itu berbeda. Bisa jadi satu user itu melakukan transaksi ada 3 sampai 5 kali. Tapi satu user. Kemudian, jumlah download usernya. Jumlah download usernya itu misalkan saya target dalam satu bulan ini itu ada sekitar 100 gitu ya. Dalam satu bulan yang akan mendownload aplikasi saya. Nah, kriterianya adalah kalau dia udah lebih dari setengahnya atau udah 60% dari jumlah download user. Misalkan ada 60, ini saya sudah katakan bahwa aplikasi ini itu berhasil atau sukses lah ya. Karena dia udah di-download sebanyak ini, kemudian transaksi misalkan juga kita set goalsnya itu adalah 60%. 60% kalau sudah lebih dari 30 users yang melakukan transaksi di dalam aplikasi, saya sudah katakan bahwa aplikasinya itu sukses. Jadi, kriterianya itu adalah dari download user, kemudian dari transaksi users gitu. Jadi, user transaction atau UT misalkan. Jadi, look stage-nya itu seperti itu. Jadi, harus punya goalsnya, kemudian punya sukses matrixnya apa. Nah, nanti kita akan pikir in the unit and in the instrument tools, apakah kita perlu beberapa tools untuk penanyaan ukurnya. Nah, makanya di kampus itu kan kalian diajari bagaimana data analitik misalkan dan lain-lain. Kalaupun belum, kalian bisa belajar beberapa tools untuk analitik. Jadi, macam ada Google Analytics, itu sudah ada. Terus, kalian mau bikin short link, boleh juga misalkan pakai bit.ly ya. Bit.ly slash apa nama link download kalian. Nanti kalian bisa ngebaca gitu. Berapa banyak sih yang ngeklik bit.ly-nya kalian. Nah, kalian tentukan ya apa sukses matrixnya kalian gitu. Kira-kira aplikasi kalian itu masuk kriterianya dari talent kategorikan biaya sukses itu seperti apa. Apa download usernya, user transaction-nya. Semua itu berbeda-beda ya. Macam Facebook. Kalau kita cerita Facebook, Facebook itu kriteria suksesnya mereka itu berapa banyak orang yang mengakses alaman Facebook sama membuat status. Google itu kriteria suksesnya adalah berapa banyak orang yang melakukan pencarian dalam Google itu per hari. Gojek itu kalau dalam, apa namanya, dalam Gojeknya ya, aplikasi Gojeknya, kriterianya itu berapa banyak, apa namanya, orang yang melakukan pemasaran Ojek per hari. Sama berapa banyak, apa namanya, users yang kembali menggunakan aplikasi. Nah, kriteria-kriteria itu yang kalian mesti tahu di aplikasi kalian. Dan saya rasa itu semua berbeda-beda. Di kalian itu masih beda-beda yang nge-set goals-nya dan sukses matrix-nya itu kalian. Nanti diukur ya, apakah benar aplikasinya itu udah jalan atau susah kriteria atau ada hal yang nggak sesuai. Nah, selanjutnya itu setelah kalian set matrix, udah tahu goals-nya aplikasi kalian kan apa aja. Sekarang coba bikin satu kalimat tagline. Jadi, ketika kita mau launching, bayangkan ya, kalian mesti bayangin produknya kalian, first announcing. Kalian bikin satu tagline, kira-kira tagline aplikasi kalian itu apa. Jangan lebih dari 140 karakter gitu ya. Jangan juga, apa namanya, bisa, jangan lebih dari 140 karakter gitu ya. Nah, ini untuk di tahapan divine. Nah, saya kasih waktu, kalian divine, waktunya kurang lebih 7 menit. Jadi, kalian tuliskan di jumpboard kalian, sukses kriteria matrix-nya kalian itu apa aja. Ya, kemudian tuliskan apa tagline untuk aplikasi kalian. Nah, kalau di sini kan contohnya aplikasi masak ya. Suka masak? Download Mastersoft dengan jutaan resep. Dengan satu, lebih dari satu juta resep di dalamnya. Kayak gini, ini tagline-nya mereka. Nah, kalau misalkan pasar, capek mesti ke pasar. Mudahin aja dengan pasar online, contohnya kayak gitu. Nah, sekarang kalian coba bikin waktunya 7 menit. Tambahin, apa namanya, satu halaman lagi di dalam, apa namanya, jemboard kalian. Bisa kalian kembali lagi discuss ya. Tambahin ya. Jadi, bikin tagline aja di sini. Jadi, misalkan kriteria matrix, apa aja yang kalian mau set ya. Silahkan discuss. Terus, satu lagi adalah tagline. Tagline-nya kalian. Atau first read-nya tadi ya. Ini untuk masuk di tahapan di uang. Waktunya kurang lebih 7 menit. Mulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan ya, adik-adik. Silahkan ya, adik-adik. Silahkan ya, adik-adik. Terima kasih. 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 Ini udah ada Epifresh Kemudian apa lagi ya Saya Apa namanya ini? Panen Mart Ini ada Panen Mart Ghibli Ada beberapa lah ya Jadi kalau saya buka ini Epifresh Dia kayak gini akunnya Dia langsung dikasihkan Barangnya apa-apa aja Supermarketnya Nah kayak gini Atau misalkan Aruna Ini yang jualan Ini pasar untuk belikan Jadi Ada namanya Aruna Ini namanya Aruna Tuh Jadi Kita ngeliat Intinya adalah kalian mencari Kalian mencari Aplikasi yang serupa Dengan problem yang kalian mau solve Rental Misalkan ya Kalian mau cari rental juga Misalkan Mari ya Rental Apa namanya Rental property Rental property Ada enggak yang Apa namanya Udah punya Fitur seperti itu Nah Ini Ini udah ada Misalkan Atau kayak gini Ini dia udah ada Ini ya Dia kayak gini Tipe propertinya apa Gitu ya Ini yang direntalin ya Yang rentalin Kalian bisa nyari Misalnya Itu contohnya seperti itu ya Jadi Mencari Lihat siturnya apa aja Kalian rekam di kepala kalian Sebelum kita masuk Di tapan selanjutnya Dipahami ya Adek Maksudnya Halo Maaf Maka Oke Sekarang waktunya saya set 7 menit Kalian mulai dari sekarang Silahkan Silahkan ya Silahkan cari Kalau ada aplikasinya Download aja Di download Kemudian pelajarin Untuk sistemnya Jadi kita namanya Comparable solution Sampai jumpa di video 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 solusi yang udah ada di market jadi udah tahu solusi yang udah ada di masyarakat itu seperti apa kalian udah tahu contoh-contoh yang mungkin tertarik untuk bisa diimplementasikan di sistem kita untuk aplikasinya pun sebenarnya udah sangat beragam mungkin yang udah mendekati di aplikasi kita tapi kita punya keunggulan ceritanya ada value tersendiri terhadap aplikasi yang mau kita buat jadi bisa jadi enggak 100% bakalan sama tapi kalian bisa pelajari oh ini interface-nya oh begini cara daftarnya oh begini ketika orang melakukan kemesanan modelnya atau skema itu seperti ini nah itu kalian pelajari di comparable solution di tahapan di parts nah selanjutnya adalah ada istilah crazy age kenapa disebut dengan crazy age karena kalian akan dimintain membuat satu ide itu dalam satu sketch gambar jadi dari satu ide itu dalam satu sketch gambar nah caranya gimana kalian diminta biasanya kalau kita dalam screen ya akan ada delapan kotak jadi kita bikin satu ambil satu kertas kemudian kita akan lipat sampai dia menjadi empat bagian eh sorry delapan bagian kalian akan menggambarkan ide atau menggambar suatu mocap aplikasi yang menurut kalian bagus yang tadi kalian udah search di internet gitu ya melihat beberapa sampelnya kemudian kalian gambarkan ke dalam crazy age oke jadi gambarin ke dalam crazy age nah ada-ada sekarang di sekitarnya ada kertas kan jadi ada mungkin kertas A4 gitu ya kertas A4 dan lain-lain itu bisa kalian ambil kemudian kalian lipat kemudian kalian gambar ya ke dalam kertas itu nah cara melipatnya sangat gampang jadi ambil satu kertas ya jadi ambil satu kertas saya coba melihatkan caranya oke saya udah kelihatan ya saya udah dilihat sorry ini wajah-wajah nah ini kertasnya kalian ini ambil kertas seperti ini contohnya simple kalian tinggal lipat ke depan seperti ini lipat ya lipat ke depan ini dilipat lagi satu kali ke bawah seperti ini ya kemudian lipat lagi ke depan lagi jadi intinya kalian melipat kertasnya sampai jadi komponen yang kecil ini namanya crazy age kalau kita buka kalau kita buka seperti ini kalian akan bisa melihat ada lipatan seperti ini lipatan ini satu dua tiga kemudian ada empat lima enam tujuh delapan jadi ada delapan kertas seperti ini ada delapan bagian kolom seperti ini nah tolong bikin sendiri seperti ini setelah itu kalian gambar solusinya di kertas ini masing-masing oke kertas ini masing-masing satu dua tiga empat empat enam tujuh elapan silahkan kalian gambar nah contoh hasilnya contoh hasilnya kurang lebih mungkin akan seperti ini nah akan seperti ini kan ada mockup-mockup yang kalian buat jadi crazy age tadi kita lipat setelah kalian lipat menjadi lapan bagian kemudian kalian bisa gambar jadi satu sketch ini saya tertarik bikin trackingnya saya tertarik bikin login bataknya saya tertarik untuk sortingnya saya tertarik di bagiannya jadi ada delapan nah setiap satu kolom kotak ini dikerjanya itu cuman hanya dalam waktu satu menit satu menit jadi total ada satu ada dua ada tiga ada empat ada lima ada enam ada tujuh ada delapan menit yang kalian akan habiskan per orang ini bukan per lompok langsung per orang masing-masing bikin satu sketch jadi ini sembari saya ngomong adek-adek silahkan ambil kertas ya ambil kertas kemudian kalian belajar tipat nah apakah mesti gambar mockup? enggak harus kalian bisa ambil dalam apa namanya menceritakan fiturnya kalian bisa menceritakan fiturnya nah menceritakan fitur itu kayak gini jadi satu kotak gini satu kotak kayak gini itu kalian menceritakan fitur tulis misalkan sign in easy customize to users misalkan apa namanya saya bercerita ada ide saya gitu si user itu lebih dimudahkan untuk login dia bisa customize dalam sistemnya mungkin mereka ketika mau login ya simple enggak perlu register mereka tinggal login by facebook login by google misalkan jadi ini idea yang pertama terus yang kedua apa namanya saya punya ide gitu di dalam aplikasinya nanti itu ada grafik yang menggambarkan pengguna aplikasinya itu diaksesnya per hari berapa misalkan ya ini contoh aja kemudian ada tombol add untuk misalkan tambahin data report misalkan ada tombol generate data misalkan ini ini contoh saja gitu jadi setiap satu ini bisa berupa mockup yang kalian nanti digambar satu ataukah dia bisa jadi berupa satu kalimat yang menjadi gambaran aplikasi kalian ingat satu kotak itu dibuatnya satu menit makanya disebut dengan istilah crazy egg karena kita cuma dikasih waktu 8 menit untuk menghormuskan ide atau solusi yang kita mau tawarkan kepada aplikasinya jadi ini semacam penawaran yang saya mau harapannya ada ada fitur ini mungkin di dalam aplikasinya kurang lebih seperti itu ya dipahami adik-adik kalau sudah kalau sudah nah ini silahkan di foto ini silahkan di foto kemudian kalian masukkan gambarnya ke dalam jemboard kalian nah ini ini ya saya sudah desain oke silahkan buka jemboardnya ini buka jemboardnya saya share dulu ya jadi silahkan dibuka jemboardnya kemudian kalian bikin masing-masing perhalamannya misalkan saya punya desain untuk crazy egg-nya atas baco saya timnya ada 3 orang ada baco ada beca ada memunah saya akan nambah lagi nambah 1 frame lagi di sebelah kanan seperti ini nah saya akan nulis disini ini adalah crazy egg-nya siapa crazy egg ya ya nanti gambar itu kalian upload jadi upload browse cari deh gambar ini anggaplah ini gambarnya seperti ini ya anggaplah ini gambarnya seperti ini ini contoh saja jadi hasil yang kalian bikin crazy egg kalian foto kalian upload seperti ini nah taruh jadi masing-masing punya crazy egg ya jadi kelompoknya kalau ada 3 orang ya berarti crazy egg-nya itu ada 3 orang upload masing-masing paham adek-adek halo 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 oke paham ya oke untuk waktunya sendiri saya kasih karena crazy egg itu kan 8 menit ya untuk mengupload gambar itu paling 2 menit nih jadi cuma foto komodeng upload jadi total waktu saya kasih adalah 10 menit kalian start dimulai dari sekarang silahkan kerjakan waktu ini 10 menit ya itu sudah kerjain crazy egg-nya kemudian udah nge-pload gambarnya juga ke dalam jumpboard silahkan kalau bingung silahkan bertanya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. 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 Kemudian sampai di sini. Waktu yang saya kasih adalah 10 menit lagi. Kalian reporting sama menjelaskan ke tim kalian masing-masing. Jadi gantian ya. Setiap satu orang itu punya 2 menit untuk menjelaskan sketch ideanya. Paham? Ada, adek? Halo? Paham, Kak. Paham, Pak. Oke. Silakan dilanjutkan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Mulai dari sekarang. Terima kasih. 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 storyboard itu. Terima kasih. 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 aplikasinya dalam satu prototype, prototype itu ada banyak, prototype itu bisa berupa apa namanya, mockup, tampilan model scheme aplikasinya, bisa berupa demo aplikasinya, bisa berupa video untuk apa namanya, ranah ke aplikasinya, bisa juga berupa physical prototype. Jadi orang bisa pencet, kemudian apa yang terjadi itu akan ditampilkan. Setelah itu kita test gitu ya, ketika prototype-nya sudah jadi kita test, kita kasih ke siapa? Kalian kasih ke user-nya kalian. Jadi saya bikin pasar online, kemarin kan pasar online siapa aja, ada ibu guru, ada orang kantoran, setelah jadi prototype aplikasinya, saya akan kasih cobakan sama si ibu gurunya. Ibu gurunya suka enggak model alurnya? Suka enggak? Terjawab enggak masalah mereka ketika mau melakukan pembelian, pengiriman barangnya misalkan ketika dia sudah selesai belanja di pasar, intinya adalah saya menemukan apa masukan atau insight dari si user-nya setelah saya buat mockup-nya. Jadi tahapannya sampai di test. Jadi user testing itu kita akan tahu apa sih yang mereka suka dan apa yang tidak mereka suka dari prototype yang kita buat. Apa aja sih yang perlu diimprove atau diperbaiki di aplikasinya kita gitu. Apakah solusi yang kita kasih ini overall itu sudah menjawab masalahnya mereka? Apakah secara garis besar itu sudah menjawab masalahnya mereka? Kurang lebih seperti itu ya di tahapan design sprint. Jadi tahapan design sprint itu kurang lebih seperti itu. Kalian masuk di solution-nya, bikin prototype-nya, jangan lupa di test. Nah, untuk hari ini waktunya akan, ini lebih lama lagi ya, jadi waktunya akan lebih lama. Saya akan mengajarkan bagaimana kalian, apa namanya, mengajarkan kalian bagaimana sih cara menggunakan prototype gitu ya, prototype-nya. Ini masih ada waktu, kan sampai jam 11.30 ya, ini masih ada waktu 30 menit. Silahkan kalian kerjakan, kurang lebih 20 menit lah ya, saya kasih 20 menit. Baru masing-masing ada present untuk melihat produk aplikasinya. Nah, kita pakai apa? Adik-adik, silahkan dibuka Marvel app gitu ya. Jadi Marvel app, ini linknya, saya buka dulu ya. Stop dulu, saya share langsung satu layarnya. Nah, layar yang saya share ini kelihatan ada ya. Oke, jadi caranya adalah kalian login di sistem. Jadi buka aja ini link-nya ya, saya kirimkan di group chat. Marvel app. Nah, Marvel app itu kayak gini. Sebenarnya aplikasi prototyping itu banyak banget. Kalian bisa pakai mockingboard, ada banyak ya, ada mockingboard. Ini mockingboard bikin aplikasi Android malah setelah dia prototypingnya jadi langsung bisa di install jadi file APK, mockingboard. Ada apa lagi ya, ada banyak kok itu. Nah, tapi khusus hari ini kita manfaatin aja yang hasil di sketch. Artinya yang digambar tangan gitu. Nah, caranya simple, buka marvelapp.com, kalian sign in. Kemudian saya inginnya pakai Google aja langsung, pakai email karisma kalian. Kalian tinggal login seperti ini. Kalian allow seperti ini. Nah, setelah itu contoh ya. Contohnya setelah masuk, kalian create project seperti ini. Pilih prototype. Kemudian kita kasih masuk nama produknya kita ya. Back startup kita. Misalkan tadi saya yang membuat pasal online. Kemudian kita create project-nya. Jadi ini bisa dikerjain setelah sketch-nya itu udah dibuat. Jadi tolong masing-masing tim itu bikin dulu sketch-nya. Kalian atur dalam tim kalian. Ingat bikin key flow-nya. Misalkan flow-nya saya ada proses pembelanjaan. Berarti harus ada login-nya, ada tampilan pilih barangnya. Misalkan yang punya rental, apa namanya? Teman rental property. Bikin dulu halaman login-nya. Kemudian itu kasih muncul tampilan, apa namanya? Tampilan untuk pemilihan property-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalian create project-nya. Di sini ya. Nah, setelah kalian create, Ya, tugas kita adalah tinggal mengupload gambar. Nah, pilih aja upload gambar, upload komputer. Seperti ini. Nah, jadi tinggal akses contoh ya. Ini, hasil-hasil mockup-nya udah ada lah ya. Contoh kayak gini. Ngalih klik kayak gini. Pen, tambah lagi gambarnya. Selek. Dua. Tambah lagi gambarnya. Misalkan ya. Satu, dua, dua gambar. Mengupload lagi. Tambah lagi gambarnya. Saya mau ambil gambar yang ketiga itu ini. Misalkan. Nah, selanjutnya kita buat prototype-nya. Prototype-nya caranya dibuat sangat gampang. Kita tinggal, apa namanya, mengklik prototype di sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita klik dan draw. Jadi, misalkan ya. Kita klik dan draw. Saya mau ambil ini ya. Misalkan menu ini yang dipencet. Saya tinggal klik tahan ya. Jadi, saya ulangi. Ini tinggal tahan. Klik kiri tahan. Saya mau ambil yang ini. Misalkan yang icon ini dipencet. Dia akan lompat ke gambar yang kedua. Jadi, kita tinggal pilih gambar yang kedua yang kita klik. Gitu ya. Dipahami ya. Jadi, seperti itu. Kemudian kita close. Nah, ini udah selesai. Jadi, dari sini dia akan lompat ke gambar yang kedua. Jadi, kalau mau dites gampang kita coba bisa play. Seperti ini. Ya, jadi gambar kedua seperti ini. Kita tinggal play. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau saya pencet ini, dia akan lompat ke gambar kedua. Seperti itu ya. Jadi, misalkan dari menu ini lompat lagi ke gambar yang lain. Ya, simple sih. Kita kembali lagi ke sini. Kita done dulu. Baru kita masuk ke gambar yang kedua untuk prototype. Nah, gambar yang kedua misalkan di bagian yang ini ya. Kita tinggal klik kiri tahan, tarik. Lepas. Dia lompat ke gambar yang ketiga. Kita done. Nah, terus dari gambar ketiga kita mau kembali ke gambar yang pertama. Misalkan gambar yang pertama itu yang ini nih. Misalkan menu yang ini yang di pencet. Dia akan kembali ke gambar yang ini. Baru kita close. Baru kita done. Nah, kalian mau lihat detail lengkapnya bisa di play di sini ya. Tombol play. Nah, ini bisa. Kalau ini di pencet, apa namanya? Dia akan lompat ke gambar kedua. Ini lambar kedua. Kemudian yang ini di pencet, lompat ke gambar ketiga. Yang ini yang di pencet, dia akan lompat ke gambar yang pertama. Gambar kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang pertama. Jadi, ini macam kayak prototype-nya. Paham ya? Jadi, silakan di gambar utuh gitu ya. Jadi, gambar ininya itu dipisah-pisah atau dipotoin. Jadi, dipotoin. Kemudian nanti kalian upload satu-satu ke dalam Marvel app. Jadi, upload. Select gitu. Pilih gambarnya satu. Pilih gambarnya dua. Dan seterusnya. Ini kalian bisa kerja tim. Caranya adalah silakan di share gitu ya. Jadi, caranya di share. Kemudian ada copy link misalkan. Atau kalian bisa invite ya. Nah, ini. Cuman ini apa namanya. Dia berbayar. Perutnya berbayar. Jadi, saya minta kalian cukup apa namanya. Cukup satu orang saja yang menyatukan gambarnya. Yang menyatukan gambarnya. Tim yang lain itu silakan bantu untuk ngebuat sketch-nya. Kemudian kalian satukan. Kirimkan saja ke dalam Google Drive. Jadi, Google Drive nanti di download. Baru akan di-upload satu-satu. Dimasukin ke dalam prototype-nya ke dalam Marvel app. Dipahami ya caranya. Jadi, foto, upload. Setelah upload nanti kalian konektkan dengan pencet prototype. Kalian klik kiri, tahan. Lepas. Mau dilompatin ke gambar yang mana. Seperti itu. Pahami ya. Ada-ada. Gimana? Nah, jadi pada prinsipnya sama ya. Ada-ada kalau intinya prototype yang mudah kalian buat itu dilengkapin. Kemudian dikerjakan. Waktunya mungkin agak lama. Saya akan kasih waktunya kurang lebih 25 menit. Silakan dibuka. Nanti saya akan melihat satu-satu ya. Dan saya akan coba tanya-tanya untuk aplikasinya. Oke. Waktunya 25 menit. Dimulai dari setelah kan. Discuss dengan tim kalian ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 25 menit, silakan. Jadi bisa difoto, kemudian disatuin nanti di dalam pasar online. Nah, difotoinnya satu-satu ya, biar difoto aja agak mendekat gitu di gambar crazy egg-nya. Kalau sumpamanya dia belum tertubung antar satu sama lain, mungkin bisa dibantu gambar sketch-nya, di gambar sketch-nya supaya gambar satu dan gambar dua itu tertubung, mesti ada apa dulu misalkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. 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 adik-adik saya beritahu ya, nggak perlu harus lengkap di seluruh fitur. Sekali lagi ya, nggak perlu lengkap seluruh fitur. Kalian satu proses pun nggak apa-apa, tapi dia utuh ya. Misalkan proses untuk dari login sampai dengan pengeliannya, itu saja. Nggak perlu sampai harus ada bikin halaman profilnya, misalkan nggak perlu misalkan harus ada halaman untuk melihat lokasi-lokasi penjualannya, nggak perlu misalkan dia hanya proses untuk pembelian tok sampai terakhir orang bisa bayar, misalkan. Jadi, satu alur proses saja dulu yang kalian selesaikan. Karena saya yakin nggak mungkin bisa selesai itu seluruh fitur dalam waktu yang sekecil itu. Nah, design sprint itu menekankan adalah satu masalah yang kalian selesaikan. Ingat kemarin masalah itu kan banyak lahir ya. Nah, kalian sketch lah dari satu alur proses itu masalahnya apa yang bisa disolve dulu satu prosesnya. Itu yang kalian sketch. Sekali lagi lah. Sekali lagi ya. Itu yang kalian sketch. Satu aluran prosesnya, tapi detail gitu. Supaya itu terjawab di masalahnya mereka. Thank you. Semoga dipahami ya. Bukan semua fitur, tapi cukup satu aliran prosesnya. Terima kasih. 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 Untuk ini saya lagi ngecek masih ada beberapa yang masih belum semuanya Nggak sih sih taruh masukin datanya Tolong dilengkapin Saya bakalan ngecek di dalam jambord ya Linknya dimasukin aja ke dalam jambord Linknya tolong dimasukin aja ke dalam jambord Terus instruksi linknya dimasukkan ke dalam jambord Kemudian saya akan ngecek satu-satu di dalam link jambordnya Apakah sudah semua atau masih ada yang masih proses Kalau masih proses saya tambahin waktu lagi 5 menit boleh Masih ada yang masih proses Masih proses Kak Masih proses juga Kak Oke saya tambahin 10 menit Karena tadi juga agak telat kalian mulai ya Mungkin sebisa mungkin nanti startnya perkuliannya lebih cepat On time lah Biar cepat kita juga selesainya Saya kasih waktu 10 menit dipindahin Sebelum saya ngeceknya satu-satu ya 10 menit Mulai dari sekarang silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Ini sisa prototipnya ya. Terima kasih. 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 Habis, saya harap semuanya sudah masuk ya. Oke, jadi enggak perlu harus lengkap dulu seluruhnya, adek-adek. Ini enggak perlu harus lengkap. Kita cuma lihat dulu satu alur proses, kan tidak kalian memahami ya. Jadi memahami kalau ternyata ngebangun startup itu mesti dilakukan ada beberapa step gitu. Metode yang bisa kalian pakai adalah design sprint, mengecah seluruh proses permasalahannya sampai pada akhirnya kalian akan nemuin satu prototype yang bisa di uji cobakan sama user sekalian. Jadi kalian bisa tahu. Jadi sebelum dikerjain aplikasinya, prototipenya itu sudah ada. Kalian bisa terbantu jadi satu prosesnya. Tadi sudah saya ajarin, kalian bisa pakai Marvel app. Nah, bisa masukin gambar juga di dalam. Kita coba lihat, pantau satu-satu yang sudah kelar. Kalaupun belum, nanti tolong disempurnakan karena terkait dengan, apa namanya, portotip produk yang sudah kalian mau buat gitu. Saya cuma masuk di 3G dulu ya. 3G orang-orangnya ada? 3G? Apakah sudah ini 3G? Belum ya? Ini kata ya, ya itu belum atau sudah? Linknya di sebelah mana? 3G? Itu ya. Linknya di mana ya? Ini, near-by's, near-by's ya. Linknya sebelah mana? Ya, linknya sudah ada kah? Bisa dimasukkan ke dalam slide-nya link-nya? Oke, ini ya. Oke, kita lihat yang punyanya nearby. Oke, udah. Mantap. Silahkan dijelaskan ya. Saya sambil share layarnya, silahkan dijelaskan untuk aplikasinya. Jangan lupa ada matrix-nya juga, silahkan dijelaskan terlebih dahulu untuk disisi matrix. Kita sambil dengar ya, aplikasinya nearby. Silahkan. Near-by's. Dian-mute aja, silahkan siapa orang yang bisa menjelaskan aplikasinya. Halo. Halo. Oke. Oke. Poko A, toko B. Produk A. Mix. Oke. Mix. Poko. Mix. Mix. Oke. Lalu. Ini biasanya kalau teman-teman yang udah ngebuat Jadi biasanya kalian menjelaskan satu per satu ya Jadi di design sprint itu kalian Portotype-nya itu kalian akan menjelaskan Anggap saja saya sebagai user-nya kalian Jadi kemudian kalian sharing layar kalian Kalian menjelaskan sama si user Aplikasinya itu tujuannya buat apa Ini bikinnya kayak gimana Dipakainya seperti apa Waktu kurang lebih sampai jam 12 ya Berhubung saya juga ada kegiatan di jam 1 Pasti di lokasi soalnya Jadi saya cuma nge-review ada beberapa saja Kalau memang kalian mau untuk di-review Atau sudah ada yang mau ready, yang mau present Silakan Blum team mau pak Blum team ya Blum team, blum team, blum team Oh belumnya team Belum team Oke belumnya team Saya buka Silakan belum team Dijelaskan aplikasinya tentang apa Kemudian Preteria Matrix-nya udah ada gak? Udah ada belum gak? Di link di ano pak? Di slide pertama itu linknya pak Oke Itunya apa namanya? Untuk Untuk penjelasannya silakan deh Mungkin saya bantu pak share aja Silakan Dijelaskan alur aplikasinya pak Iya Tunggu tunggu Bagaimana maksudnya? Saya live Baru saya Oh boleh Kalau aku mau share layarmu sendiri juga boleh Iya pak Oke silakan Wah mantap ini langsung pakai fikmat Mantap jiwa Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat di menjalan siang Di sini saya akan mempresentasikan Desain sprint dari blum team Yaitu ladder Oke di sini saya telah membuat Empat Empat frame Yaitu ada menu splash screen Menu login Daftar Dan berandanya Nah di sini kita ke splash screen dulu Atau langsung itu ini pak Di present aja Present aja deh Aduh kan ada tombol playnya tuh Ayo pak Kan saya ingat saya pun juga Kalau pikmat itu bisa di klik kiri atau kanan Di sini Ada splash screennya kayak yang semacam perkenalan Perkenalan aplikasinya Di sini Ini blum team aplikasi apa sih? Ladder pak Jadi kayak Di sini kita ada cleaning service sama repair Kayak home solution Oke Di sini ada splash screen Sebenarnya di sini masih Ada dua tombol menu Di sini ada login dan daftar Terus kita coba ke login dulu Nah di sini ada username dan password Kalau misalkan kita sudah isi username dan passwordnya Terus kita tekan tombol login Nah di sini ada menu berandanya Terus Kalau misalkan Kita close dulu Kalau misalkan kita mau daftar Daftar juga bisa Kita klik daftar Nah di sini kita isi nama lengkap username, email, password, dan konfirmasi Terus kalau misalkan sudah daftar Terus kalau misalkan sudah daftar Terus kalau misalkan sudah daftar Terus kalau misalkan kan tadi sudah daftar Terus username dan password Login Nah kembali masuk ke beranda Itu Pak Oke Ini beranda Ini belum ada satu alur proses Alur prosesnya ini sampai Ada orang memesan kah? Maksudnya ini kan leder Kalau solution Iya Pak Ini apa sebenarnya? Kita menawarkan Cleaning service Pak Kayak go clean begitu Ini masih Masih Belum Masih aneh ini Pak Sampai berandain Pak Belum sampai check out Sebenarnya alur prosesnya itu cukup sampai di Misalkan dia proses check out Keluar Sampai orang yang datang itu Sampai alur proses Nanti Iya Pak Dilengkapin ya Iya Pak Nah Kalau diperhatikan Teman-teman kan Ini ada topik ya Ada topik Ada Asidik Sama siapa lagi ya Varen Nah Kalian kan sudah ngevote Gitu ya Di dalam Ini kayaknya belum ngevote juga ya Di dalam saya lihat di crazy eggnya Nah itu kalian Nentuin dulu Mana fitur yang menurut kalian bagus Disepakatin bareng-bareng Kemudian kalian sesuaikan dengan fiturnya Jadi kurang lebih seperti itu Ingat Sekali lagi Memangun startup itu bukan satu pemikiran ya Bukan pemikiran cuma satu orang Pemikiran itu rame-rame Jadi ada satu fitur yang Rencana sama tambahkan di sini Fiturnya itu kayak gini Kemudian dia lompat Dari alur proses ini ke sini Ini mungkin nanti bisa dilengkapin Thank you buat Leder Ya pak Ada lagi silahkan Yang mau ngepresent Untuk yang sudah dikerjakan Teman-teman Silahkan Biar kita bisa kasih masukan ya Apa-apa sih Yang agak kurang Sama apa-apa aja Yang mau dibangun Kecuali kalian merasa perfect semua Kerjaan saya perfect Oke gak perlu masukan Nah udah Gak masalah Tapi itu tergantung nanti dari Hasilnya kalian sebenarnya Ada yang mau present Boleh silahkan Natasha Di-share aja layarnya Natasha ini Bikinnya apa nama kelopoknya Nearby's Oh Nearby's tadi ya Nama foldernya apa ya 3G Oke Sip silahkan Ini sambil saya lihat Jadi aplikasinya ini Seperti penjualan barang Kayak Shopee Tapi untuk sekarang Kita fokus di daerah Itu Shopee dalam Shopee itu kan Apa namanya Shopee itu kan Ragep Ini Kalau saya lihat Ini jatuhnya kayak Bikin toko online-nya Untuk retailnya rakyat ya Retail rakyat Bukan alfamart Itu maksudnya Jadi mungkin bisa dijelasin Kayak gitu Jangan saya yang ucapin itu Seolah-olah Disampaikan bilang Ini Saya bikin aplikasi E-commerce Macam Shopee Tapi khusus untuk retail rakyat Oke silahkan Lanjut Aplikasinya itu Seperti ini Kurang lebih Kalau Sudah punya akun Kita sisa login Nomor handphone Dengan passwordnya Misalnya contoh Kita klik login Langsung pindah ke Halaman menu utama Nanti disini banyak Toko-toko yang Ada di aplikasinya kita Orang sisa pilih disini Toko-alat Toko-back Oke jadi ceritanya Halaman home-nya ketika masuk Langsung ditampilin semua toko Begitu ya Iya Di sisi pengalaman user Misalkan ya saya Saya berkomentar sebagai user ya Bagusnya Angka bagusnya itu adalah Dia harusnya nge-set dulu Apa namanya Lokasinya dia Dia di mana Baru tokonya Dimunculin Kalau Saya sebagai user Langsung dihadapkan Langsung memilih toko Itu kadang kan Tidak optimal Misalkan ya Tidak optimal Dari mana maksudnya Tidak optimal Karena dari sisi jarak Pengantaran Dan lain-lain Itu kan mesti berpikir Apalagi saya gak kenal Toko A, toko B, toko C, toko D Ini masukan saja ya Jadi mungkin Sebelum masuk di tokonya Dia harusnya nge-set dulu Lokasinya dia di mana Baru deh dimunculin Toko-tokonya Atau Ada filter lah ya Dia masukin lokasinya dia Kemudian masukkan Barang apa yang dicari Baru deh dimunculin Toko-tokonya yang mana Kayak gitu ya Saran aja Apalagi itu kayaknya Udah ada di atas itu ya Tombol search Itu bisa di Dipakai dengan model kayak gitu Jaraknya ditau Kalau kita sudah klik Tokonya Kak Nanti dia disini Kalau menu utamanya Cuma Kumpulan toko Di semua Begini Kembalikan Kediuser Ini saya sebagai pengguna Saya berkumpulkan Sebagai pengguna Aplikasi Karena kan Kita masuk Di tahapan kelahir Namanya user testing Nah user testing itu Dikembalikan kepada Si pengguna Pengguna itu Ketika dia buka aplikasi Dia pasti Lebih nyari Dia menyimput dulu Barang apa yang mau dicari Sama lokasinya dia Baru toko dimunculin Sebenarnya Bisa juga langsung Menculin begini Tapi ada Dia modelnya suggestion Menyarankan Dari sisi mana Di Apa namanya Toko yang terkait Untuk yang dia Yang dia mau pesan Misalkan kau nyari Kan biasanya kalau masuk Di e-commerce kan Langsung menulis kan Nah saya mau nyarinya baju Nanti dimunculin itu Banyaknya apa Toko yang mana jual Gitu Mungkin bagusnya Ini saran saja Kalau mau pakai motor Dari baju itu boleh Tapi nanti kau akan Ketemu sama usermu Yang tanya Kayak gitu Ini saya cuman ngomong Sebagai pengguna ya Bukan Apa namanya Oke Silahkan Kemudian ada Toko-toko disini Misalnya kita puluh Toko B Kita klik Nanti ada info-info Tentang tokonya Jam berapa Buka tutupnya Nanti ada Alamat lengkapnya Nanti ada Bersanya dia jual Apa disini Oke Ada foto produk-produknya Apa-apa yang dia jual Sama ada Deskripsi produknya Oke Misalnya kita Mau beli produk A Kita lihat dulu Barangnya bagus Nggak misalnya Kayak baju Ukurannya berapa Terus kalau kita klik Produk A Nanti Ini harusnya terbagi Kak Nanti produk A Dulu yang muncul Kita mau tambahkan Atau Atau dikurangi Dalam seragangan saja Kemudian next Perincian pesanannya Ini yang total semua Tadi kita sudah pesan Berapa totalnya semua Kemudian ada tombol next Disini Totalnya Terus kita pilih Metode pembayarannya Oke Kita bank Kita Lebih banyak Kasih yang kayak OVO GoPay Karena biasa orang Kalau bank Dari PM bankingnya Dia cuma punya OVO GoPay Makanya kita kasih pilihannya Banyak Oke Terus Kita pilih OVO Dia langsung masuk Masukkan alamat lengkap Kabupaten Selamatan Ada kayak Korangnya Yang Langsung bisa dipilih Nggak usah diketik Oke Sip Next Kemudian alamatnya Mi Dia tentukan Dari jarak toko B-nya Ke alamat yang Dia sudah input Tadi sudah lengkap Nanti dia langsung Tentukan Dari toko B Ke Kita Terus jaraknya juga Dia Oke 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 Thank you Natasha Dari 3G Nearby Ini Overall Satu bisnis proses Yang lengkap Terima kasih Yang kayak gini Yang saya maksud Jadi satu proses itu Dia akan kasih lihat Satu produknya Ada proses Kembalannya Dan dia akan keluar Jadi satu bisnis proses Nah Bisnis proses itu Satu alur Yang dari awal Sampai akhir Itu Dilihat Diperlihatkan Sama si Di sini kan sebenarnya Ada banyak lagi Misalkan kalau dia mau Sorti barang Apa dan itu Tapi itu di belakang Dan di Nearby Sini sudah kasih lihat Tadi Yang bisnis prosesnya itu Kalau saya mulai dari Mekesan barangnya Kemudian dia Di Proses dibayarnya Sampai keluar Di pengantaran Leder juga Sudah benar Tapi mungkin bisa Ditambahin lagi Satu bisnis prosesnya Sampai misalkan Permesanan untuk Go cleannya selesai Itu satu bisnis prosesnya Nah Adek-ade PR-nya adalah Kalian Selesaikan Apa namanya Desainnya kalian ini Prototypingnya kalian ini Dilengkapin ya Karena nanti itu Terkait dengan Apa namanya Ideationnya kalian Kalau Ininya enggak lengkap Kalian nanti juga Enggak akan bingung Untuk mengisi Bahannya kalian Ini pun juga terkait Dengan pitch deck Jadi Pitching itu Ketika kalian mau presentasi Sama orang Terkait aplikasi kalian Nah itu kan harus ada Prototypenya juga Nah Makanya Design sprint ini Kalian tahapan Akhirnya adalah Prototyping produk Kemudian kalian masukkan Nanti di pitch deck Dimana orang bisa Langsung lihat Oh kayak gini Model tampilan aplikasi Saran saya Di Percantik ya Percantik udah ada Warnanya Udah ada Apa namanya Iconnya Itu yang dilengkapin Kalian mau pakai tools Mau pakai Figma Tapi saya menyarankan Pakai Figma Itu bagus banget Kalian bisa kolaborasi Di dalam Dan Figma itu Udah bisa Apa namanya Di execute juga Untuk preview nya Saran saya pakai Figma Buat kalian yang pakai mobile Apa namanya Mau langsung jadi APK Bisa pakai Sebelum ini Sesinya berakhir Jadi teman-teman Yang pakai Apa namanya Figma Pakai Figma Sebelum saya selesai Ini modelnya Kalian login Pakai Apa namanya Emailnya kalian Saya login dulu Pakai email Nah Enaknya juga Kalian Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Harus ngerjain dari awal Sorry Saya buka Figma Di depan dulu Nah Jadi enggak perlu Ngerjain dari awal Kenapa Sudah ada Beberapa Files Yang udah Dikerjain Jadi sudah ada Beberapa file Yang sudah dikerjain Kalian bisa langsung Permat Ambil Beberapa iconnya Dari online saja Jadi Ambil beberapa iconnya Dari Yang online Cara ngambilnya Atau sourcenya ada Saya share juga Buat kalian dalamin Ini kayak gini Ini macam-macam kayak gini ya Ini Ini enaknya Ini saya enggak perlu Bikin dari awal sih Ini salah satu Aplikasi Untuk learning management Yang dipakai sama Solusi Barat Jadi kami Kerjanya Barang Tim Ada beberapa orang Itu nge-slicing Beberapa modelnya Nanti sisa bisa Di review Di pencet tombol playnya Seperti gini Nah ini asetnya Udah ada Nah saya enggak bikin ininya ya Aset-aset ininya itu Udah ada Aset ininya itu Sudah ada semua Dapatnya dari mana Kalian bisa download Download online Ini contoh-contohnya Yang boleh jadi Ini tinggal di klik Ada alaman loginnya Kemudian dialogin Ada menunya Di sebelah kiri Kayak gini Dia bisa nisah Absensi pertemuannya Ini kayak mudel Mirip mudel Contohnya Nah ambil ini Itu saya ambil dari aset Nah asetnya itu Sudah banyak Kita aja di google Download aset Import ke figma Itu udah Beberapa resource Yang udah dikasih Nah ini ada Trade hub Ada dari Cultural design Nah figma itu kan Bisa di export juga ya Misalkan kalau Kalau kita import Caranya sih Biasanya pakai begini Jadi file Kemudian ada Mana Preference Plugin Biasanya saya ambil dari Nah ini New from sketch file Jadi kita nyari Sketch nya Jadi cari file yang ada Titik sketch Nah jadi Jadi misalkan ya Sketch Nah ini Sketch.com Bisa akses dari sini Ada Ada beberapa Di sisi sketch Nah kalian bisa download Download dari sini Download Download Ini saya kasih tips ya Nanti dipakai Ini ada sketch Ini ada Nah ini 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 Grafik Ini Saya nanti share Kayaknya ada Nah ini Ada UX Misalkan Nah ini nih Sisi grafik ada Figma Mocap Ada Nah nanti tuh File File yang di download Itu yang titik sketch Nanti kalian bisa import Masuk ke dalam sini Apa namanya Pakai ini Jadi import New sketch From file Kalau nanti kalian tinggal Import masuk file File yang udah kalian download Dalam bentuk Aplikasi Figma Ini udah Banyak Bisa di port ya Cari aja yang free Nah Cari aja yang free Itu sekarang bisa di download Sourcenya banyak Tinggal cari aja Kata kunci Easy Aplicature Dan lain-lain Ini banyak Kurang lebih seperti itu Nanti tinggal di import Dari file Baru New sketch From file Nanti cari File nya yang mana Baru kalian Import Ada sih kayaknya Saya sudah punya satu Yang Apa namanya Sulubar Sulubar Nah ini Contoh kayak gini ya Ini web sketch Ini udah yang saya download semua Salah satunya Nah Ini file sketch Seperti ini Itu tinggal kita Apa namanya Klik aja Dua kali Nanti akan di import Kedalam Figma Importin dalam Figma Jadi tampilan Home nya Tampilan Mobile Itu gak perlu kita Apa namanya Kerja Dari awal Kalian sisa download aja Beberapa Apa namanya Resource Ini udah done Ini sudah jadi Ini tinggal kita klik Dua kali Ini contohnya ya Ini bisa di replace Untuk font nya Kalau yang gak ada ya Replace font nya Nah ini udah jadi Ini untuk landing page Ini bisa tinggal kalian ganti ya Ganti aja judulnya apa Misalkan ini About Misalkan ini Menu apa Misalkan Contact Sini mungkin Menunya tentang apa Dengan apa Jadi kalian gak perlu bikin dari awal Semua ini asetnya Ini gak perlu bikin dari awal Ini Ambilnya dari Online Yang sudah orang kerjakan Kalian bisa sesuaikan Dari sisi menunya Ini untuk prototyping nya Biar agak cepat Karena pasti yakin Agak lama itu kalian Kalau mesti Bikin kotaknya manual Bikin kotaknya manual Kemudian ambil lagi Sehingga nya Misalkan Atau apa Begitu itu Pasti akan lama Nah saran saya Pakai aja aset yang udah Dikasih gratis Download lewat internet Nanti sisa di Import Udah sangat banyak Mobile juga ada Mobile search juga itu ada Aplikasi chatting Misalkan Intinya kalian cukup cari Apa kata kuncinya Di googling File sketch nya Kemudian kalian tinggal Buka Ini contoh aset ya Ini contoh aset Ini Yang punya Mac itu Lebih enak lagi Gimana Sebenarnya Jadi ya kalau ada yang Tanda suruh nanti kalian import Nah ini contohnya Ini saya Jadi kalau mau bikin Aplikasi chatting Ya simple Saya tinggal ambil aja Kopian-kopian sketch nya ini Ini komponennya udah jadi Kalian bisa tinggal pakai Ini sudah jadi Paham ya Tentunya ngumpulin ini Dapat maksudnya Adek-adek Halo Semoga terbantu untuk Nge-sketch Desain nya kalian Untuk hari ini Saya rasa cukup Untuk Design sprint Kalian bisa lihat tadi Step-step Yang dari minggu lalu Mulai dari Mendefinisikan masalahnya Tau masalahnya apa Kemudian Tau kriteria matrix Aplikasi kalian Setelah itu Kalian nentuin Tagline aplikasi kalian Generate Ideanya sebanyak mungkin Pakai crazy eight Kemudian kalian Zenfoting Memilih yang mana Solusi yang kalian Menurut bagus Untuk masing-masing Team kalian Kemudian kalian Bikin dia dalam Satu prototype Kemudian kalian Testing sama user nya Kalian Jadi kurang lebih Ada di tahapan itu Kalau kalian User sprint Apakah setelah User testing nya itu Sudah selesai Pekarjian user sprint Belum Selesaikan itu adalah Ketika Aplikasi kalian itu Sudah memenuhi NGV ya Jadi minimum Fable product Kalau Gojek kan Di dalamnya itu Sudah ada proses Registarnya orang Ada yang bisa Jemput orangnya Sampai dengan Diantarkan orangnya Dan orang bisa bayar Misalnya Jadi MPV nya itu Jadi sebelum Gojek itu merilis Aplikasi lain Macam Gotix Goklin Dan lain-lain Dia mulai dari Satu layanan dulu Bisa mulai juga Seperti itu Mulai dari Satu layanan dulu Nah Pember tahun terakhir Susah dengan Dingatkan juga Sama Pak Sofyan Mohon maaf Kita kembali lagi Ke hari Jumat Yang adek-adek Jam 9 sampai jam 11.30 Saya minta tolong On time Jam 9 itu Kalian sudah ada Biar lebih cepat Untuk selesain Kurang lebih seperti itu Tolong dilengkapin Prototipnya Karena akan dipakai lagi Nanti di fix ya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wabillahi Tapi korudaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan Terima kasih semuanya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa